Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Egy Ahmad ya teman-teman ya Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab setelah bulan Rajab, bulan Saaban lalu setelah bulan Saaban itu bulan Ramadan atau bulan puasa Alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita akan kedatangan bulan puasa ya teman-teman ya kita banyak-banyak bersyukur karena masih diberikan nikmat oleh Allah bisa bertemu dengan bulan-bulan yang mulia ini bulan-bulan yang baik ini nah teman-teman jangan kita sampai kehilangan kesempatan di bulan Rajab ini karena di bulan Rajab ini adalah bulan Istighfar atau bulan Istighfar Rajab diambil dari kata tarjib yang berarti pengagungan ada ulama juga yang mengatakan Rajab artinya Ashab yang berarti mengalir atau juga bisa menuang kenapa demikian karena di bulan Rajab itu mengalirnya rahmat Allah bagi orang-orang yang bertaubat ulama juga berkata bulan Rajab adalah bulan untuk menanam dan bulan Saban adalah untuk menyiram dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen nah teman-teman jadi di bulan Rajab ini kita mari sama-sama memperbanyak untuk beristighfar memohon ampun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu bulan Saban kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan bulan Ramadan atau Ramadan kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran ya teman-teman diantara doa kita doa ketika masuk bulan Rajab nah mari sama-sama dibaca ya teman-temannya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana fi rojaba wa sa'abana wa balikna ramadona ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan sa'aban serta perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan bulan Ramadan bulan kuasa nah teman-teman di bulan Rajab ini mari kita sama-sama untuk membaca istighfar diantaranya salah satunya adalah Bismillahirrohmanirrohim rabbi gefirli warhamni watu ba'alaya rabbi gefirli warhamni watu ba'alaya rabbi gefirli juga berkata Rajab Rajab bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak istighfar bulan sa'aban bulan untuk memperbanyak sholawat dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya teman-teman ya mulai dari sekarang kita semangat karena ingin kedatangan ramu bulan Ramadan ya teman-teman kita akan berpuasa insyaallah sebentar lagi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanallah dan mudah-mudahan kita bisa jumpa sampai ke bulan di bulan puasa dan juga menjalankan puasa dengan baik dan juga full teman-teman itu saja video singkat yang saya buat semoga ada manfaatnya teman-temannya terima kasih dalam menonton video saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh